Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Terima kasih Pak Dirjen sudah hadir Hari ini menegangkan karena sebenarnya pengennya ngobrol dekat Tapi karena saya selalu merasa sayang kalau dia gak didengerin banyak orang Eh Mbak Wangi sini Ini Mbak Wangi dari penari Legend lah ya malah Bilis Kene umurnya 60 berapa ya Lupa saya lebih dari 67 gitu Tapi gelis Kene Jadi banyaklah menari tentu saja ya Terima kasih ini Saya akan karena pasti belum pada kenal Karena ini ada Ada Dewan Ketua Dewan Kesenian Kebudayaan Indramayu Mas Ray Ini orangnya Jadi kalau ada hubungan ke Indramayu ini yang penanggung jawab kegiatan di Indramayu Nah ada juga dari Desa Trisi Betul Pundak Jaya Trisi Kecamatan Cikedung Ini 2 jam kalau gak salah dari sini Indramayu ujung ya Dia punya festival yang juga cukup menarik Bikin festival jerami ya sebenarnya Sudah mulai tumbuh di pinggiran malah Terus ada Kang Oki Dewan Kesenian Majalengka Ada mana si Kang Oki? Oh itu dia Oh bener Ada Daming ini dari Subang Dia juara festival Festival Tujuh Sungai Tukang Ngala Lauk Sama Gugun ini 2 partnernya Ada Saung Eri Saung Eri sudah abang pernah makan di tempatnya Saung Eri Ada Gilang dari Kopi Apik Pengen bikin akademi kopi Sampai akhirnya tenyahun carana Ada Pak Kadis baru Kita punya Kadis baru Keren nih Pak Ida Sama Pak Pak Oka juga kabin baru Belum mulai bekerja Baru 24 Belum Belum Kekarek didapat Mudah-mudahan tidak digeser di isukannya Ada Pak Kuhu Jatisura Itu Pak Agus Ada Petsilat Ini bikin kampung silat Di Negara Kembang Jadi ada negara Indonesia yang punya negara lagi Negara Kembang namanya Desa Nama desa Udah disebut semua ya Nanti kenalan Habis itu kenalan ya Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu Saya juga berdebar-debar Oh ada Agung Agung Kuningan Ada Bikin Bienal Kuningan Gaya Pisan Paling gaya di dunia Kuningan punya Bienal Sini Rupa Saya berdebar-debar Karena Jadi nak Saya harus Mendengarkan dari sini Saya pengen mendengar dari sini juga Jadi Liat lah Bangga Ismail Apalagi saya nih Jadinya makin berdebar-debar Karena posisinya di depan Saat Pak Tirjen Sekali lagi terima kasih Pak Tirjen sudah meluangkan Dalam waktunya Dan juga Para hadirin sekalian Bapak Ibu Akang Teteh Sebenarnya juga Saya pribadi juga di Barusan dikasih taunya Jadi memang Bagaimana mancingnya Saya juga kurang tahu Tapi yang pasti sih Saya kayaknya Pak Tirjen juga punya banyak cerita Mungkin yang bisa dibagi Karena setahu saya Saya juga cukup Suka mantau IG-nya Pak Tirjen nih Yang sangat Informatif Jadi memang Saya lihat juga Pak Tirjen Habis Ngikuti beberapa konferensi Apa ya Di Beberapa negara Terus juga mungkin Kayaknya juga bakal menarik Ngomongin soal Perkembangan Pemajuan kebudayaan Kaitannya dengan juga Pengembangan wilayah Di sini Karena selepas Saya ingat waktu dulu Pak Tirjen kesini Setelah Undang-undang Pemajuan kebudayaan Mulai disahkan Dan mungkin sekarang Beberapa tahun kemudian Seperti apa Perjalanannya Jadi langsung aja deh Pak Tirjen Baik terima kasih Pertama-tama Selamat sore Assalamualaikum Wb Sampu Rasun Karena udah masuk Wilayah Sunda Jadi Sampu Rasun Wajib Dan Pertama terima kasih ya Undangannya teman-teman Dari Jaf Jatiwangi Art Factory Tadi dibilang Susah cari waktunya Pak Tirjen Gitu ya Akhirnya bisa sampai ke sini Sebenernya juga Susah nyari waktunya Kang Arief Yudi Karena jalan-jalan dulu Gitu ya Karena Jaf ini nih Bukan cuma Penting Bagi kita di sini Di Majalengka Di Indonesia Bahkan sekarang Boleh dibilang Sudah Mendunia Jadi kalau nyanya Kang Arief Yudi ini Kadang-kadang W.A. Beliau nih W.A. suka tengah malam Ya Mana Pak Tirjen Begini-begitu Diskusi Udah jam 1 Masih diskusi Gitu Terus saya cek Lu dimana Pas di Jerman Ya lu enak Ya di Jerman masih sore Kita udah tengah malam Gitu Baru berhenti W.A. Itu Kang Arief Yudi Jadi senanglah Bisa kumpul Ketemu Teman-teman Silaturahmi Mungkin nanti Yang saya sampaikan Ya bisa jadi Bahan lah Buat kita Berpikir sama-sama Nah saya mulainya Begini aja Indonesia ini Ya Negeri Dengan Keanekaragaman Yang luar biasa Ya Secara Apa namanya Lingkungan ya Kita lihat Kita nih hidup di 47 ekosistem 47 ekosistem Ya Itu ada laut Sungai Danau Jadi kalau misalnya sekarang Bikin festival aja Ya Yang temanya itu Bersumber pada ekosistemnya Ya Gak bakal habis setahun Ya kan 47 Ya Kalau satu-satu aja di direct Kita udah punya 4 tahun tuh Program gak selesai-selesai Belum bicara tentang Keanekaragaman budaya Juga luar biasa Kita ini bicara Tidak kurang dari 680 bahasa Seluruh Indonesia ini Ya Dan kalau bicara tentang Kelompok etnik Itu jumlahnya malah Lebih banyak lagi Nah Kalau sekarang ini Dipertemukan Keanekaragaman Hayati Dengan Keanekaragaman Budaya Maka kita Akan dapat Petak Kekayaan Indonesia Yang Sangat luar biasa Ya Karena apa Kalau misalnya Orang tua kita Terutama di kampung Orang tua kita Kalau pakai tanaman Gak ada sisa Dari ujung daun Sampai Akar Pasti kepakai terus Ada yang khasiatnya apa Ini itu dipakai untuk makan Dan seterusnya Satu tanaman Bayangkan sekarang ini Kita punya Begitu banyak tanaman Ya Nah Jadi dengan kata lain Dengan kekayaan Seperti itu Gak ada alasan Buat orang Indonesia Itu lapar Gak ada alasan Untuk orang Indonesia Itu susah hidupnya Karena sudah dikasih anugerah Oleh yang maha kuasa Ya Keanekaragaman Yang begitu luar biasa Nah problemnya Kenapa kita masih lihat Dalam keseharian Di media Dan segala macem Ada yang susah begini Ada yang susah begitu Buka medsos Isinya keluhan Ya Orang marah-marah Dan seterusnya Kenapa Nah disini kita mesti berbicara Tentang satu pengertian Yang sangat mendasar Yaitu Tata Kelola Punya kekayaan Tapi gak ngerti Melolanya Ya Itu malah bisa Jadi kebalikannya Yang harusnya Jadi berkah Jadi bencana Karena tidak bisa Mengelola Dengan baik Jadi kalau ditanya Karena ada undang-undang Ya sekarang Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 Tentang pemajuan Kebudayaan Gagah bunyinya Maksudnya apa Maksudnya tidak lain Adalah Bagaimana caranya Membangun Tata kelola Yang baik Sehingga kita bisa Menggunakan Sumber daya Yang kita miliki Sepenuh-penuhnya Untuk Kemajuan Ya Jadi kalau ditanya Undang-undang kemajuan Kebudayaan Apa Itu Nah Kalau cerita Pasal-pasalnya Panjang Ntar keburu maghrib Ya Tetapi intinya begini Intinya kita harus Pertama-tama Melindungi Dulu nih Kekayaan yang kita miliki Ya Dengan cara apa Mencatat Nah ini kerjaannya Pak Kadis nih Pak Kadis Pak Kabit Itu kerjaannya nyatet tuh Ya Nyatet kekayaan budaya Di Majalengka Apa aja A B C D Ya Di dinas pertamanan Eh dinas apa namanya disini Pertanian ya Dinas pertanian Dinas perikanan Nyatetet kekayaan alamnya Adalah A B C D Dan seterusnya Dan seterusnya Itu adalah langkah Yang paling dasar Kita untuk melindungi Ya Nggak bisa kita melindungi Kalau kita nggak catat Kita nggak tahu Kita nggak dokumentasi Jadi kadang-kadang nih Kerjaan dokumentasi Dianggap nggak penting Wah itu Awalnya Tanpa itu Kita nggak bisa kerja Ya Mau melindungi apa Kalau nggak tahu Kekayaan itu apa Ya Itu pertama nih Jadi melindungi dulu nih Ya Melindungi Mencatat Menetapkan Sehingga kita tahu persis Kekayaan yang ada di kita ini Sesungguhnya apa Baru kita maju Kita mengembangkan Dan memanfaatkan Si kekayaan ini Caranya bagaimana Ya banyak-banyak Siapa yang menyangka Kalau genteng itu Ternyata bisa dibunyiin Bukan cuma jadi atap Lahirlah rampak genteng Karena apa Karena ada pengembangannya Ya Ternyata begitu banyak Kekayaan yang kita catat Yang kita miliki itu Bisa dikembangkan Ke berbagai arah Apa yang diperlukan disitu Yang diperlukan adalah Tukar pikiran Di antara mereka yang Hidup di dalam masyarakat itu Ya Itu pengembangan namanya Kalau bahasa kerennya Pakai riset Ya Ajak orang kampus Ajak siapa segala macam Ikut memikirkan Ini kekayaan yang ada Tercatat Gimana caranya mengembangkannya Ya Dikembangkan sedemikian rupa Sehingga bermanfaat Ya itu penting tuh Melindungi Mengembangkan Memanfaatkan Artinya membawa manfaat Apa sih manfaat itu Kalau lihat undang-undangnya Bilang manfaat itu Untuk mempertahankan identitas Ya Jadi tadi tuh Hal-hal sederhana nih Pakai ketala Ya Semuanya menandakan apa Identitas Berbahasa Ya Jadi bahasa tuh Jangan sampai hilang Ya Kalau misalnya nih Saya lihat Ada Orang-orang perguruan Ya Gerak kita Ya Yang diturunkan Diwariskan dari generasi Ke generasi Ya Dalam bentuk tari Dalam bentuk pencah Ya Silatan seterusnya Diwariskan Sehingga apa Sehingga menjadi kebanggaan Buat orang yang menjalankannya Bagian dari identitasnya Ya Itu satu Kedua Untuk ketahanan budaya Kenapa ketahanan budaya itu penting Ya Ini pada nonton drakor gak Yang gak nonton drakor Coba tujuh tangan Yang gak nonton Yang gak nonton Nah coba Cuman satu Dua Ini lah ini drakor semua nih Ya Apa Enggak Ya Saya bilangnya kobra Ya Korban drakor Ya Dan itu Dampaknya Saya gak bilang bahwa Jangan nonton drakor Bukan Jadi jangan salah tangkap ya Jangan saya dikira Ini anti dra Bukan Tapi Apa yang sekarang Membentuk kita Ya Sangat bergantung pada Apa yang kita lihat Apa yang kita rasakan Kalau kebanyakan yang kita lihat Adalah produk yang datang dari luar Ya Jangan terlalu heran Dalam waktu satu Dua generasi Ya Itu identitas ketahanan budaya kita Selesai Ya Dan itu sekarang sebetulnya sudah kenyataan Nah jangan Ini ya Banyak nih anak-anak kita Ini sekarang bahasa aja misalnya Udah susah Ya Kalaupun berbahasa Sunda Bahasa Sunda Pasar Ya Bahasa Sunda yang penuh Dengan sastra dan segala macem Itu udah jauh Generasi sebelumnya Di kita udah Makin menurun Gitu Problemnya apa dengan itu Kan misalnya bisa aja dibilang Ya terus ngapain emang pak Katanya Lebih baik juga bahasa Inggris Berguna di luar sana Ya Betul Gak salah Tetapi itu ibaratnya Ya Ibaratnya itu Kita mau jalan cepat Gak ada kemudinya Yang namanya Kebudayaan Tradisi Bahasa dan segala macem Adalah kemudinya Dari bangsa Mau jalan kemana nih Kemudi yang menentukan Mesin boleh macem-macem Boleh kita impor mesinnya Biar cepat jalannya Kemudinya Hanya bisa Dipegang oleh kita Ya jadi Mesti Jelas ketahanan budaya Ini urusannya adalah Dengan kemudinya Bangsa Ya Jadi misalnya berbahasa Inggris Bagus Cepat larinya Ya Tapi kalau dia gak didampingi Atau tidak disertai Dengan kemudian Yang jelas Gitu Larinya bisa begini Ya Saya sering bilang Orang yang sudah Dan itu banyak di kita sekarang Sudah gak mau lagi Kebudayaan orang tuanya Pengennya kebudayaan Yang datang dari Tempat lain Problemnya Yang ini sudah ditinggalkan Yang di depan belum nyampe Akhirnya tengah-tengah aja nih Begini Ya Dan kalau begini Di dalam dunia kita sekarang Katakanlah dunia kerja Kita ngomong praktis deh Orang yang kayak begini Ini keadaannya Gitu Gak pernah bahkan bisa mencipta Dia hanya bisa Bekerja pada Satu mekanisme yang lain Dengan kata lain Itulah yang kita ciptakan Kalau tidak punya Kemudi Gitu Jadi ini dua ya Tadi pertama Soal identitas Kedua soal ketahanan Kalau dua ini terpenuhi Maka kita baru bisa berbicara Tentang kebudayaan Untuk kesejahteraan Ini juga tidak kalah penting Saya cukup yakin Kalau di PMKP nih Pak Kadis juga Anggarannya mungkin Termasuk yang paling kecil ya Senyumnya lebar banget Kalau dibilang Tanda setuju Apalagi Pak Kabit Yang kebudayaan Ini kan gabung ya Parbut ya Kalau disini Disparbut Pasti warisata Duitnya lebih gede Pak Geris Jujur aja mas saya Yang kabit kebudayaannya Kecil anggarannya Karena apa? Karena orang masih beranggapan Bahwa yang namanya Kebudayaan itu adalah Biaya Keluar duit Belum bisa membayangkan Bahwa kebudayaan Sebetulnya sumber daya Yang luar biasa Untuk menciptakan Kesejahteraan Beda Sejahtera sama kaya Jadi kalau kerja Di bidang kebudayaan Jangan bayangin Kaya ngumpulin duit Bukan Berjuang untuk kesejahteraan Orang itu sejahtera Apa tandanya sejahtera? Bahagia Ya Pernah denger Indonesia Raya Tiga stanza Yang lengkap Ya Biasanya nyanyi kita Cuma satu stanza Kalau dalam stanza pertama Dibilang Mari kita berseru Indonesia bersatu Di stanza kedua Bilang mari kita mendoa Indonesia bahagia Jadi Para pendiri kita Republik kita ini Pendiri negeri ini Sejak awal Membayangkan Bahwa kita nih Sebagai masyarakat Sebagai negara Sebagai bangsa Cita-citanya itu Sejahtera Bahagia Bukan kaya Gak ada disebut kaya Lihat aja deh Ya Nah itu adalah Tujuan yang ketiga Untuk kita memanfaatkan Kebudayaan Kesejahteraan Bagaimana caranya Wah disini juga Contoh ini Ya Bagaimana caranya Kekayaan budaya Yang dikombinasi Dengan kekayaan Alam kita Kalau digarap Dengan benar Dikelola Dengan benar Sekali lagi Tata kelola Itu mendatangkan Kesejahteraan Di titik kecil Saya kasih contoh Ya biar ini Gak keliatan Cuman kaya Omongan aja Gitu ya Tau Hutan bakau ya Mangrove Mangrove itu Indonesia Masih merupakan Negeri dengan Bilayah Mangrove Terluas Di dunia ini Sekitar Tiga juta hektare Sayangnya Belakangan ini Sering Mangrove ini Dikonversi Untuk macem-macem Tambak udang Gitu-gitu ya Saya gak tau disini gak ya Ya Ndarmayu ya Yang pantai Ndarmayu Ya ada bawangi Yang bawangi Udah lama gak ketemu Ya Itu Kita lihat Konversi dari Mangrove ini Karena mangrove Belum diketahui Manfaatnya Padahal Ada riset Ya penelitian Dari kawan-kawan Di Universitas Mula Warman Di Kalimantan sana Dari mangrove Yang dikelola Dengan pengetahuan Tradisional Yang ramah Terhadap lingkungan Dan seterusnya Itu bisa menghasilkan 20 ribu Dolar Amerika Per hektare Pertahun Ya Jadi Papua Barat Papua Barat itu Tempat dimana Apa Hutan Mangrove itu Sekarang Mungkin yang Paling besar Untuk Indonesia Sayangnya Ya Ini juga Provinsi Termasuk Provinsi yang Paling rendah Pendapatannya Iskin Ya Kenapa? Karena belum Dikelola Dengan baik Kekayaannya ada Mereka ini Kalau hidup dari Mangrove yang dikelola Secara tradisional Artinya gak usah Pakai macem-macem Program Suntikan modal Begini-begitu Teknologi Sudah menghasilkan Kebutuhan yang Sangat melebihi Menghasilkan Pendapatan yang Sangat melebihi Kebutuhan Sama nih Kalau kita Saya kemerah Kita pernah diskusi ya Teman-teman Kalau Taman Nasional ini Juga didekati dengan Cara yang sama Ya Hutan-hutan kita ini Adalah Gudangnya Plasma Nutfah Ya Gudangnya Dari sumber daya Genetika Yang Kalau dikembangkan Waduh Macem-macem Pangan Obat-obatan Ya Banyak sekali macam Ya Itu saya maksud Jadi Kalau misalnya Sekarang ini Kita mengelola Yang baik Dengan pengetahuan Yang tepat Itu kebudayaan Dalam pengertian Pengetahuannya Masyarakat ini Bisa menjadi Sumber yang Luar biasa Sayangnya Tata kelola kita Belum sepenuhnya Mengarah ke sana Belum nyambung nih Gitu Masih ada Ego Sektoral Yang pertaniannya sendiri Ya Kebudayaannya sendiri Ya Perguruan tingginya Masih jalan sendiri Masyarakat yang harusnya Terlibat juga Belum dilibatkan Gitu ya Jadi tata kelolanya Belum jadi benar Jadi kalau ditanya Apa sih perjuangan Di bidang kebudayaan Ya itu Gimananya menyambungkan Macem-macem Unsur di dalam ekosistem ini Sehingga bisa gerak bersama Ya Dan gerak bersama ini Bisa dicapai bukan dengan rapat Tapi dengan aksi Jadi kalau ada aksi bersama Seperti itu Itu Kecepatannya Untuk mencapai tata kelola yang baik itu Jauh lebih hebat Daripada bikin perencanaan pembangunan Yang macam-macam Jadi kalau ditanya Terus resep Harusnya bagaimana Berbanyak aksinya Dari aksi nanti kita akan belajar Kekurangannya di sebelah mana ekosistem ini Apa yang harusnya ada Minim pengetahuan dan seterusnya Tambah pengetahuannya Sempat sama Ismail Sama Kang Yudi ini Kita juga diskusi tentang Agenda Perdesaan baru Itu seperti apa sih Agenda perdesaan baru Ya tadi Yang justru Melihat potensi yang ada Pada desa-desa kita ini Tidak melihat Desa ini semata Sebagai lahan Karena kalau sering Orang datangkan Wah saya punya tanah Apa segala macam ini Tanya pertama apa Berapa meter Berapa hektare Bukan apa yang ada Di atas tanah itu Ya Jadi memperlakukan tanah Dimanapun juga Di muka bumi ini sama Ya keliru Kenapa 47 ekosistem ini Bisa mengandung Kekayaan luar biasa Apalagi kalau ada manusia di atasnya Kan dia punya pengetahuan Ini kan aset semuanya Tapi karena kita Memperlakukannya Hanya sebagai Sebidang tanah Ya maka hilang Seluruh kekayaan itu Dengan sendirinya Ya Sederhana ini kelihatannya Tetapi sangat mendasa Ya Nah yang terakhir Untuk memanfaatkan ini Tadi ya sudah identitas Ketahanan Ada kesejahteraan Gitu Kalau semua ini Kemudian terjadi Insya Allah nanti Kedudukan Indonesia Di mata dunia ini Juga akan dengan sendirinya Meningkat Kenapa? Karena memang sudah berhasil Menemukan jati diri Yang sesungguhnya Berkembang dia Berdasarkan potensi yang ada Tumbuh dia menjadi pohon Yang memang betul-betul Kelihatan pohon yang sehat Saya nih ngajar di Institut Kesenian Jakarta Lambangnya itu Pohon Hayat Ya Dan itu sebetulnya Kayak IKN yang baru ini Juga pohon hayat Lambangnya Ya Pohon kehidupan Gitu Jadi kalau bicara tentang Kebudayaan Pada dasarnya Kita bicara tentang Bagaimana Memperkuat Munculnya pohon kehidupan Tempat kita semua ini Ya Bisa bernaung Mendapatkan manfaat Ya Jadi Pesannya juga Saya kira Penting karena Derap industrialisasi Ini kelihatannya juga hebat Ya Di Majelengka ini Ya Itu Pak Kadis mohon Nanti bantuannya juga Ikut penyuarakan Paling tidak dirapim-rapim Kalau sama Pak Bupati Gitu ya Bicara mengenai ini Lingkungan Kita Ya Mesti kita lindungi Ya Karena disitulah Tersimpan kekayaan Yang luar biasa Kalau kita semata-mata Menggunakan pendekatan Luas Lahan Ya Untuk Memahami bagaimana Sebuah potensi itu ada Contohnya Sudah terlihat Di banyak sekali tempat Ya Tidak sesuai dengan Apa yang kita harapkan Ya Lahannya sudah dibersihkan Katanya untuk industri Industrinya Nggak datang-datang Ya Tanahnya udah keburu tandus Ya Masyarakat yang hidup Berdekatan dengan sisi itu juga Tidak terserap tenaga kerjanya Akhirnya rame Banyak pengangguran Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Ya Ini Bukan Arah yang kita inginkan Ya Maka kalau boleh Menggunakan Kesempatan yang baik Sore hari ini Menyerukan Ya Bahwa agenda Pemajuan kebudayaan ini Seharusnya Ya Juga Menjadi Agenda kita bersama Ya Jadi saya suka bilang gitu ya Mestinya judulnya Pembangunan di Indonesia ini adalah Jalan kebudayaan Untuk pembangunan berkelanjutan Dan itu belum kita lihat sekarang Ya Masih cerung ambil jalan pintas Mana bumi yang bisa digali Isinya dijual Ya Mana yang bisa ditanemin Oleh tanaman yang laku keras Itu yang kemudian dilakukan Dampak lingkungannya Belum sepenuhnya kita hitung Nah Mumpung teman-teman disini Yang mendekuni kebudayaan Saya percaya Ini juga orang yang dekat Sama tanahnya Ya Orang yang dekat Dengan lingkungan alamnya Mungkin bisa mengambil peran Ya Mengambil peran nih Bukan kemudian juga harus Semuanya jadi petani Ya Berkesenian itu Adalah salah satu cara Kita untuk mengangkat Ya Kenyataan yang baru saya omongkan ini gitu Ya Untuk apa Untuk mulai membangkitkan kesadaran Pemikiran Tentang pentingnya Kita mengelola kebudayaan Secara optimal Untuk kesejahteraan Ya Saya kira disini saya Kalau dengan teman-teman Jav ini Ya udahlah Itu memang udah Fitranya mereka Pekerjaannya mereka Kegiatannya mereka Jadi saya gak mau menggarami laut Ya istilahnya menggarami laut Orang udah asin Diasinin lagi Gak perlu Gitu kalau disini Gitu ya Tapi saya juga punya Tugas buat Jav Gak boleh senang sendiri Ini disini Ya harus bisa Juga merangkul Kawan-kawan yang ada di Banyak tempat yang lain Ini tugas ini langsung Instruksi Ya Kepada Alif Yudi Gitu ya Agar bisa menjalankan Misi ini dimana-mana Semakin banyak komunitas Dan gak usah seragam Gak usah kemudian semuanya Pakai art factory Art factory dimana-mana Ntar jadi factory outlet Ya Ya Tetapi Justru membuat Keunikan yang muncul Di banyak tempat itu Kalau anak-anak muda Mungkin lain bahasanya Dengan mereka yang Udah sepu Kalau yang berbasis tradisi Mungkin lain lagi Dengan ekspresi modern Kontemporer Gak apa-apa Kebinekaan itu Justru harus kita rayakan Tapi yang paling penting Dia tersambung Satu sama lain Saling menghargai Dan sama-sama Punya tujuan besar Memajukan kebudayaan Untuk kesejahteraan Baik Daripada keburu maghrib Saya berhenti dulu disini Senang sekali Bisa ketemu Sama teman-teman semua Berharap nanti Dalam diskusi ya Sebenarnya Saya juga berharap nih Kita duduk ngeriungan Jadi bawah gitu Tadinya gitu ya Cuman begitu Saya lihat Kursinya banyak Buru-buru saya pakai sepatu Tadinya pakai sendal Tapi senang lah Habis ini kita bisa ngobrol Demikian Saya kira Wabillahi Taufiq wa l'dayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Wah Langsung mulai Panas nih Ya saya kira Mungkin disini bisa mulai juga Berbagi ya Karena Tadi kan sebenarnya Skenario jalan kebudayaan Untuk pembangunan berlanjutan Itu sebenarnya sudah Sudah diceritakan Cukup komprehensif Dan juga Perangkat Kebijakannya sebenarnya sudah ada Payungnya sudah ada Undang-undang pemajuan kebudayaan Dan sebetulnya juga Teman-teman kompetensi disini juga sudah melakukan banyak-banyak aksi Tapi bagaimana kemudian ini juga bisa jadi tersinergikan Karena mungkin juga sebetulnya Sinergisitas ini yang kadang Belum tersambungkan Dan yang kedua juga mungkin ada soal Imajinasi Yang dari Katakanlah apa ya istilahnya Mungkin sebenarnya Imajinasi urban ini juga yang sekarang mendominasi gitu Pak Terutama di wilayah Wilayah tiga ini gitu Karena pertama ada Tadi industrialisasi Dan segala macamnya yang Tentu saja itu juga bukan cuma sekedar soal Kita kehilangan Apa namanya banyak lahan Tapi juga imajinasinya juga kemudian Jadi seakan-akan jadi terseragam kan gitu Pak Jadi yang monokultur itu bukan cuma sekedar Apa namanya Komoditinya gitu Tapi juga imajinasinya jadi seragam gitu Saya kira mungkin Disini juga kita bisa mulai Bisa mendiskusikan hal tersebut Bagaimana si jalan kebudaya ini justru mancing imajinasi-imajinasi Yang lebih beragam dan juga memang Berbasis tadi tata kelola mulai melihat kembali Apa yang ada di sekitar kita gitu Barangkali ada yang mau dimulai sharing Karena juga saya juga waktu itu sempat mengikuti Sama obrolannya kayak gini Forumnya dengan Pak Dirjen juga Kalau gak salah Pak Dirjen sempat mengikuti satu konferensi Dimana kemudian kebudayaan juga secara global Sekarang mulai disepakati sebagai public goods Atau sesuatu yang juga penting gitu Maksudnya itu Skenario yang tadi diceritakan sama Pak Dirjen itu juga Memang urgensinya itu memang saat ini gitu Maksudnya memang sekarang sudah mencapai urgensinya gitu Karena terjadi suatu manifestasi krisis iklim dan segala macemnya Jadi memang kayaknya udah gak bisa pakai jalan yang lain gitu Kalau kita mau membayangkan kehidupan yang berkelanjutan gitu Sambil menunggu mungkin Pak Dirjen mau cerita lagi soal Oh ada Siapa? Pak Kadis Wah siapa? Ah seru nih Saya kalau bicara gak mau ngeliat ke belakang Pak Dirjen Jadi rupanya Tuhan itu baik sama saya emang eman Alhamdulillah Jadi kalau saya boleh cerita Pak Dirjen Saya bertemu Pak Dirjen ini adalah Kurang lebih 30 jam setelah saya dilantik jadi Kadis Parbud 30 atau berapa ya soalnya saya dilantik jam 8 pagi kemarin Di Taman Sejarah Jadi Majalengka itu punya beberapa ruang publik Salah satunya Taman Sejarah Jadi ceritanya Taman Sejarah itu ada disitu refleka atau apa namanya emang eman Itu yang di dinding itu menggambarkan lima tahapan terbentuknya Kabupaten Majalengka Walaupun itu belum disepakati secara menyeluruh Karena untuk hari jadi saja kita masih mempedomani Perda nomor 5 tahun 81 Yang menetapkan tanggal 7 Juni sebagai hari jadi Majalengka Dan di dalam perdanya masih ada nomenklatur Bahwa mana kala ini masih dianggap perlu kajian Itu diperbolehkan Jadi kemarin Taman Sejarah dibuat itu Hasil kajian teman-teman Sehingga menyimpulkan ada lima fase terbentuknya Kabupaten Majalengka Jadi karena yang dilantik Kadis Parbud katanya Dilantiknya di Taman Sejarah Sejarah itu pertama kalinya melantik jabatan tinggi pertama Itu outdoor di Majalengka Jadi luar biasa Pak Bupati kemarin betul-betul Bahkan beliau bilang Besok lusa kalau melantik kepala dinas LH di TPA Kalau dinas pertanian di sawah Mungkin atwas mirnya biar terasa Jadi betul saya merasa sangat senang Dan ya saya merasakan Allah sangat baik sama saya Ketika baru beberapa jam yang lalu saya dilantik Menjadi kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Saya langsung bertemu dengan dirjen kebudayaan Luar biasa sekali ini momen yang sangat istimewa bagi saya Walaupun belum banyak yang bisa saya serap Tapi minimanya saya ketemu dulu Saya kenal dulu dan punya nomor WA-nya gitu aja Yang menarik bagi kami Di dalam nomenklatur dinas Berdasarkan perbub Dinas kita tipe A gitu dengan 4 bidang Kami membidangi pariwisata Ekonomi kreatif Kemudian kebudayaan Dan satu lagi bidang pemasaran Jadi 4 bidang Bidang kebudayaan Ya saya sebelum dilantik ini Pak dirjen Hampir 2 tahun menjadi sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tetapi akhir tahun lalu saya dimutasi menjadi camat Di Ligung Tetangga kecamatan Jatiwangi Dan berarti 5 bulan kemudian Saya sekarang setelah mengikuti open bidding Dilantik menjadi kadis parbud Berdasarkan pengamatan kami Yang saya rasakan Karena saya waktu itu kurang begitu Bisa berperan Karena fungsi saya di kesekretariatan Tetapi alhamdulillah Kami sering bergaul Dengan teman-teman Terutama di JAP Sering berbincang gitu Sering bertemu di lapangan Dan beberapa aktivitas juga kita mengikuti Kami merasa memang peran kami Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ya kalau saya garis bawahi Di bidang kebudayaan itu Masih sangat kurang Ya kalau tadi cerita Anggarannya kecil memang betul Sebetulnya itu bukan alasan Bagi kami untuk Kemudian tidak maksimal dalam pelayanan Kepada masyarakat gitu ya Di bidang kebudayaan Tetapi saya lihat juga Memang kami belum memiliki sumber daya manusia Di pemerintahan yang cukup handal Ya bagaimana memaknai tadi Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 Tentang pemajuan kebudayaan pun Saya mendengar beberapa paragraf yang tadi disampaikan Itu sudah merupakan pencerahan Bagaimana kita harus bisa melindungi Kemudian mengembangkan Dan pada akhirnya bisa memanfaatkan Nah mungkin kami juga akan memerlukan Beberapa cerita Best practice atau apa gitu Dan mungkin besok lusa Pak Dirjen bisa mengajak kami pergi kemana Atau mungkin saya nanti mau Berangkat kemana Saya juga mungkin bisa mengajak Pak Dirjen Atau besok lusa mungkin kita main ke kantornya Pak Dirjen dulu gitu ya Karena kami minim sekali pengalaman Minim Pemahaman kami terkait dengan Pengembangan kebudayaan Kemudian wawasan kami secara praktis Dan pengalaman yang langsung itu kami sangat minim Itu kami akui Mungkin jauh dibanding teman-teman kami yang di Cirebon Indramayu gitu ya Kuningan mereka sudah lebih baik Ya mungkin nanti teman di Mang Oki Di Dekma bisa cerita gitu Mang Eman juga bisa cerita Atau Pak Pap atau Kang Arief bisa cerita Tapi saya akui bahwa Ya kami akui Peran pemerintah disini masih belum maksimal Tapi saya tidak merasa pesimis ya Ya dengan berawalnya Bisa bertemu dengan Pak Dirjen Dan tadi mendapatkan pencerahan Ya ini sedikit membuka Mata kami Untuk kemudian bisa menentukan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan Tetapi supaya kami juga tidak keliru Saya tidak perlu panjang lebar bercerita Mungkin Pak Dirjen sudah bisa memahami Oh di Majalengkatek jika dia Dinas Mungkin bisa memberikan tips-tips kepada kami Kepada saya lah Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan yang baru Katakanlah kita masih jero nih Di posisi Apa namanya yang sangat standar gitu Sangat rendah Bolehlah kami mendapatkan tips Yang aplikatif mungkin Yang segera bisa kami tindaklanjuti Minimal di level perlindungan Ya syukur-syukur lebih kepada pengembangan Pemanfaatan kan kita ceritanya mungkin nanti jangka panjang Dan kalau boleh cerita kita juga RPJMD berakhir Pak Dirjen Karena Pak Bupati itu besok 19 Desember selesai masa jabatannya Ya mungkin cerita ini bisa kita kembangkan di RPJMD 2025 Karena kan pilkada 2024 akhir juga Nanti kita baru cerita eksekusinya 2025 Kan seperti itu Tapi ini akan sangat bermanfaat bagi kami Pak Dirjen Jadi mohon Apa namanya Memberikan sharing kepada kami Mungkin yang aplikatif seperti apa Sekilas mungkin pendalamannya Biar saya punya alasan main ke Jakarta Terima kasih Pak Dirjen Ya oke Terima kasih Pak Kadis Seru nih Sudah mulai Mengarah ke hal-hal yang strategis Mungkin ada lagi Biar sekalian Ya Wah Kang Eman Waduh ini dari Oh siap Bawangi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eman dari Saungeri Pak Dirjen Saya kenal dengan Jab itu adalah 2010 Sampai sekarang tidak bisa menulis Pak Dirjen Jadi budayanya budaya tutur Saungeri itu adalah Selalu menyampaikan dan beritikan 2015 Itu kemudian gara-gara gaul dengan Jab Yang tadi Ketika kita bicara tentang Kerja-kerja kolektif dan lain-lainnya Itu menjadi Seolah menjadi mimpi Tapi menjadi marah Pada akhirnya Bislah Pengomong kenting sosial Batur nusokna Aeng nusialna Itu yang membuat Kemudian saya marah Dan Dari situ kemudian saya menuturkan Sebuah Kata Atau kalimat Aeng ek ngajin kerajaan Di Margatapa 2016 Kemudian kami berproses Disitu Budaya tutur ini Menjadi penting Pak Dirjen Sunda itu adalah Pantun Kawi Sisi Mejihna Saung erih Jadi kabuyutan Dimana kemudian nilai Dari sebuah kabuyutan itu adalah Apa yang diharapkan Seperti Pak Dirjen katakan Bagaimana memartabatkan tanah Setiap Yang berada di atas tanah itu Harus termata Dan itu bisa kita lakukan Kalau kemudian tanahnya Kemudian kita martabatkan Itu yang Yang menjadi kemudian Pak Kadis yang baru Tongsien Anggaranalitik Dari Dengan kebudayaan Karena budaya tutur Dan spirit Sunda itu Jauh lebih Lebih baik Ada sebuah Pesan Ataupun Mungkin hari ini Tanggal 15 Tapi tidak 15 Oktober Kalau 15 Oktober Saung erih Ulang tahun 15 Juni ini Bahwa Di Majelengka Di kota Itu ada yang namanya Kampung Beto Kampung yang paling dekat Dengan kota Dia terbalikan oleh Jaman Kasungkal Karena peradabannya Kemudian orang Beto itu Dianggap Udik Bau Dan lain-lain Dan itu menjadi sebuah Cemohan Bagi orang kota Dan di budaya Orang Beto itu Ada yang namanya Seba Gunung Jadi Pak Kadis Pak Sekdis Di Saung erih Itikadna 15 Juni Ayah Kabuyutan Nungarana Kebudayaan adalah Kebudayaan Tanah Kasungka Itu Mohon doanya Semoga bisa terlaksana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wangi Dari Nramayu Selamat sore Pak Tirchen Boleh saya berkata jujur Sebenarnya Pak Kew juga Kalau melihat Pak Tirchen Sebenarnya kawan lama Adik saya Sedulur saya Saudara saya Tapi Saya takut Teman-teman Yang kebawah saya Ngaku sedulur sama Pak Tirchen Dulu kita satu Komunitas di rumahnya Dolorosa Sinaga Saya biasa Manggilnya Fai Semua teman-teman Maaf kalau saya lancang Terima kasih Bisa datang sini Temuka Tatap muka Ketika 2015 Juga Kita jumpa Di Bandung Kalau gak salah Saya cuma Mau curhat Kali ya Kayaknya semua Teman-teman juga Tentang support Dana Dan diperhatikan Untuk Kebudayaan Atau seni tradisi Atau adat-adat Yang ada di desa kita Di wilayah Ciayu Majakuning Karena sangat kaya Ini saya punya ide Ketika Saya Sanggarnya Dibangun oleh Kompas Di renovasi 2009 Punya ide Untuk Ada pementasan Tiap bulan Yang namanya Midang sore 2009 Sampai 2014 Tetap Tiap bulan Kita bergulir Untuk acara Midang sore Tiap bulan Yang dipentaskan Adalah Tari tradisi Sekitar Indramayu Dan Cirebon Lebih wajibnya Indramayu Itu Supaya Murid-murid saya Atau Tetangga sedis Atau Teman-teman Yang saya undang Itu tahu Tentang kekayaan Indramayu Tradisinya Itu sampai 2014 2014 2015 Kita off Gara-gara Banyak Komplain Bahwa Kita kalau Abis nonton Midang sore Takut pulang Karena Begal motor Saya off 2016 Baru Ada support Dari teman Jogja Kita kembali Buka lagi Untuk acara Midang sore Dua bulan Sekali Saya gabung Itu tarian Saya undang Teman-teman Dari luar kota Mencoba Untuk ada Murid-murid saya Mengenal Kesenian Tradisi Di luar kota Indramayu Jadi selain Mengenal Topeng Yang ada Atau Kesenian Tradisi Di Indramayu Tapi Juga Mengenal Tradisi Tarian Di luar Indramayu Kayak Umpamanya Model Gaya Selangit Mereka Tidak Tau Saya undang Terus Mereka Tidak Tau Gaya Losari Saya undang Saya juga Mengundang Dari Malang Saya juga Mengundang Dari Solo Untuk topeng-topeng Sampai Ada musik Teater Baca Puisi Puisi Jawa Artinya Bujanggaan Macapatan Saya Perkenalkan Ke murid-murid Juga Teman-teman Yang saya undang Bahwa Inilah bukan Indramayu Aja Yang kaya Tapi Yang ada Di Nusantara Jadi Saya juga Untuk Wawasan Murid-murid Terus Ada Pentas Keliling Mungkin Bahasa Kerennya Terpeling Budaya Dari Mulai 2005 Saya Ajak Anak-anak Pentas Di acara Adat Mapa Gestri Sedekah Bumi Unjungan Di Kebuyutan Terus Kita Mencoba Tanpa Arus Ada Yang Undang Di Orang Ajatan Bagaimana Anak-anak Ini tampil Dengan Percaya Diri Menari Topeng Bahwa Tarian Topeng Yang Ada Di Drama Itu Milik Mereka Seperti Itu Saya Pernah Mengajukan Ke Dinas Bahwa Bisakah Dari Pemerintah Untuk Men-support Kegiatan Kita Alhamdulillah Sampai Detik Ini Midang Sore Tetap Jalan Tapi Pemerintah Pun Ya Babay Gak Pernah Men-support Seperti Itu Ya Seperti Itu Curhat Jadi Tapi Tapi Itu pun Saya Tetap Tetap Jalan Tidak Pernah Saya Berhenti Untuk Tidak Ada acara Midang Sore Karena Selesai Pementas Di acara Midang Sore Itu Ada Ada Obrolan Ketika Pementas Tarian Non-tradisi Garapan Itu Ada Obrolan Apa Si Yang Dia Karyanya Apa Si Tarian Apa Jadi Seperti Itu Cuma Curhat Sama Pak Dirjen Kali Dari Pusat Bisa Membantu Kayaknya Semuanya Minta Support Kayak Gitu Assalamualaikum Warahmatullahi Ini ya Dewan Kesenian Indra Mayu Langsung Waduh Dewan Kesenian Majalengka Juga Panas Siap Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Mohon Maaf Pak Dirjen Terima Kasih Kang Erjudi Dan Kawan Kawan Semua Yang Sudah Mengundang Kami Menginformasikan Sehingga Kami Bisa Hadir Disini Tadi Memi Wangi Sebagai Sesepuh Kami Di Indra Mayu Sebenarnya Agak curhat Juga Tapi Mumpung Berharap Ada Pak Dirjen Mungkin Akan Memberi Sebuah Support Atau Apa Tindakan Yang Lebih Ini Saya Sedikit Bercerita Waktu Itu Kami Ikut Ada Tentang Program Rempah Jalur Rempah Waktu Jalur Rempah Secara Gagasan Tampaknya Kawan-kawan Indra Mayu Memang Memiliki Gagasan Yang Luar Biasa Banyak Tapi Kemudian Ada Hal-hal Yang Sifatnya Kepemerintahan Itu Secara Prasarat Tidak terpenuhi Misalnya PPKD Misalnya Itu Tidak Segera Dibuat Dibuat Kawan-kawan Seniman Dan Budayawan Mencoba Untuk Mempercepat Itu Akhirnya Lama Dan Meskipun Sekarang Sudah Ada Sudah Terbentuk Tetapi PPKD Itu Nampaknya Sangat Eksklusif Kawan-kawan Tidak Tahu Teman-teman Seniman Di Sebaran Desa Tidak Tahu Tentang PPKD Kemudian Apa Yang Akan Dilakukan Dan Bahkan Kami Seolah-olah Melihat Bahwa Seni Dan Kebudayaan Itu Tidak Terprogram Bahkan Keluar Dari PPKD Itu Sendiri Bahkan Kawan-kawan Yang Sampai Detik Ini Mbak Wangi Dengan Eksistensinya Itu Kenyataannya Begitu Bergerak Seperti Itu Jadi Mohon Kalau Saya Berdirilah Kalau Di Majaleng Itu Romantis Sekali Iya Antara Teman-teman Penglihat Seni Dan Dinasti Romantis Beberapa Kegiatan Di Majalengka Mereka Hadir Dengan Dengan Asik Ini Pandangan Kami Dari Indramayu Di Indramayu Lain Cerita Lain Cerita Gitu Tampaknya Apa Karena Dekat Pantai Barangkali Intinya Lain Cerita Nah Itu Seputar Kondisi Terkait Dengan Pemerintahan Dan Teman-teman Dan Kebetulan Juga Kami Ini Bersama Dengan Tim Damen Tadi Yang Disebutkan Tim Damen Mundak Jaya Damen Itu Dami Atau Jerami Jadi Kami Mempunyai Gagasan Karena Memang Selama Ini Di Daerah Kami Di Cik Kedung Itu Kan Banyak Sawah Setelah Selesai Panen Cenderung Dibakar Kemudian Asap Itu Mengganggu Baik Polisi Udara Bahkan Ada Beberapa Kejadian Menyebabkan Kecelakaan Apalagi Kesehatan Pasti Mengganggu Buat Anak-anak Kecil Nah Kawan-kawan Ini Mencoba Meresponnya Baru Mau Dua tahun Ini Di tahun Pertama Kemarin Kita Bikin Festival Damen Kita Merespon Jerami Sebenarnya Pergerakan Ini Sudah Ada Dilakukan Di Daerah Jawa Tengah Tapi Mereka Menciptakan Damen Untuk Bentuk Kesenian Dan Kemudian Selesai Dibakar Kalau Kami Tidak Kami Mengolah Jadi Bagaimana Menghindari Jerami Itu Tidak Dibakar Jerami Kita Olah Menjadi Bubur Jerami Kemudian Kita Buat Bentuk Kerajinan Dan Kemarin Kebetulan 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 Saja Juara Kabupaten Kemudian Ke provinsi Dan Sampai Provinsi Belum Belum Mendapatkan Apresiasi Lebih Nah Untuk Hal-hal Seperti Ini Itu Berat Juga Kalau Kita Lari Support Ke Pemerintah Untuk Kegiatan Berkelanjutan Nah Mohon Petunjuknya Bagaimana Orang-orang Seperti Kami Ini Orang-orang Seperti Kami Ini Bahagia Kalau Kaya Kan Gak Ya Seja Oh Jangan Dilemati Saya Orang Teater Jadi Biar Sejahtera Dan Bahagia Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Terima Kasih Wassalamualaikum Marlul Kato Siap Mungkin Terakhir Untuk Gelombang Pertama Dari Dewan Kesian Majalika Seru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Terima kasih Telah memberi Kesempatan Kepada Saya Perkenalkan Pak Dirjen Saya Oki Sandi Ketua Dewan Kesenian Dan Kebudayaan Majalengka Periode 2021 Sampai 2026 Yang Sampai Hari ini Belum Dilantik Pak Saya Selalu Bicara Soal Pelantikan Karena Itu Adalah Momentum Bagaimana Kita Serius Terhadap Kerja Kebudayaan Salah Satunya Di bidang Seni Petunjukan Mudah-mudahan Dengan Bapak Kadis Yang Baru Yang Saya Sudah Sedikit Banyak Mengenal Kebetulan Beliau Kemarin Jadi Bapak Kami Di Kecamatan Kebetulan Saya Bapak Haji Ida Alhamdulillah Mudah-mudahan Beliau Bisa Lebih Progres Dari Yang Sebelumnya Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Kira Masih Banyak Di Antara Kita Termasuk Juga Di Tingkatan Stakeholder Pemerintah Daerah Ataupun Di Masyarakat Yang Tadi Seperti Bapak Bilang Bahwa Kita Masih Belum Terpantik Betul Tentang Kesadaran Bahwa Jalan Kebudayaan Ini Jalan Yang Sangat Strategi Sebetulnya Untuk Membangun Peradaban Baik Sebagai Identitas Ketahanan Budaya Ataupun Ujungnya Mewujudkan Kesejahteraan Yang Berbasis Masyarakat Yang Beridentitas Apakah 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 Penting Kita Memiliki Turunan Dari Undang Undang Nomor 5 Pemajuan Kebudayaan Di Tingkat Kabupaten Pak Sehingga Akhirnya Ini Bisa Menjadi Lebih Masif Karena Keberpihakan Anggaran Keberpihakan Kebijakan Itu Juga Tergantung Kepada Keberpihakan Negara Atau Pemerintah Daerah Terhadap Kerja Kebudayaan Jadi Pertanyaan Saya Seberapa Penting Peraturan Daerah Tentang Undang Undang Pemajuan Kebudayaan Jika itu Merasa Penting Dan Dianggap Penting Oleh Kita Apa Yang Pertama Harus Kita Lakukan Sehingga Kita Bisa Dari Sekarang Berkomitmen Melakukan Aksi Bersama Menuju Pendopo Dan Menuntut Segera Dibentuk Tim Untuk Membuat Undang Undang Pemajuan Kebudayaan Di tingkat Kabupaten Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Sudah sore Makin Susah Pertanyaan Tapi Begini Saya Jawabnya Sekalian Biar Kita Dapat Gambarannya Menyeluruh Juga Tadi Itu Ada Pertanyaan Gimana Caranya Bahagia Begini Lagu Indonesia Raya Sudah Sudah Mengajarkan Sudah Memberi Petunjuk Kan Bilangnya Pertama Mari Kita Berseru Indonesia Bersatu Baru Kita Mendoa Untuk Indonesia Bahagia Jadi Persatuannya Ini Penting Sekali Dan Persatuan Ini Bukan Kata-kata Kosong Bukan Istilah Yang Kosong Ini Penting Kita Kalau Di bidang Kebudayaan Kata-kata Selalu Punya Makna Jadi Jangan Gratis Jangan Terlalu Mewah Jangan Terlalu Royal Menggunakan Kata-kata Karena Dia Memang Punya Makna Dan Jadi Penuntun Kita Jadi Kalau Kita Bilang Mari Kita Berseru Untuk Bersatu Bersatu Ini artinya Seluruh Komponen Di dalam Ekosistem Yang tadi Disebutkan Ini harus Nyambung Ya Dan Dia Bisa Nyambung Ini Bukan Karena Bahwa Program Saya Ini Program Itu Disamakan Segala Macem Segala Macem Enggak Dia Akan Bersatu Di dalam Tindakan Enggak Ada Tindakannya Percuma Bikin Perda Kalau Saya Percuma Ada Undang Kalau Dia Tidak Ditindak Lanjuti Oleh Tindakan Bahkan Kalau Saya Merumuskannya Terbalik Kebetulan Saya Ikut Menyusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Ya Di DPR Dasarnya Kita Menyusun Itu Apa Dasarnya Adalah Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Teman-teman Di Lapangan Dari Situlah Rumusan Kebijakan Itu Muncul Bukan Di Balik Ya Jadi Bukan Karena Saya Wah Harusnya Begini Kebudayaan Nah Sekarang Dilaksanakan Sana Ya Nggak Nyambung Orang Yang Menyusun Belum Tentu Ngerti Dari Mana Datangnya Itu Jadi Tadi Pertanyaan Sebenarnya Perda Penting Banget Cuma Sekarang Syarat Untuk Membuat Perdanya Itu Apa Syaratnya Adalah Adanya Gerakan Adanya Aksi Inilah Yang Kemudian Dirumuskan Jadi Kebijakan Bikin Perda Ya Kalau Perdanya Cuma Nurunin Aja Dari Atas Kebawah Akhirnya Kita Punya Banyak Kertas Dan Dalam Pengalaman Saya Akhirnya Terjadi Apa Pak Kadis Tolong Bantu Siapa Bantu Tolong Dianggarkan Tau Tau Sudah 2025 Karena Terlalu Lama Kita Cuma Komunikasi Yang Sifatnya Formal Kenapa Formal Karena Di Amanatkan Oleh Undang Undang Dan Regulasi Harus Dilaksanakan Tapi Gak Ada Aksinya Sehingga Gak Nyambung Antara Apa Yang Ada Di Bawah Tugasnya Adalah Mempertemukan Itu Ya Kalau Tadi Soal Pelantikan Kode Ke Pak Kadis Secepatnya Pak Kadis Dilantik Kode lah Itu Kita Ngerti lah Sama-sama Dia Minta Gongnya Dari saya Kasih Gongnya Ada Tapi Kalau Sudah Dilantik Sekalipun Sudah Memiliki Sekarang Dewan Kesenian Dan Macem-macem Itu Apa Perannya Dan Pengalaman Saya Nih Pengalaman Saya Teman-teman Dewan Kesenian Berapa Kan Sering Kita Ketemu Sering Kita Obrol Betapa Dewan Kesenian Ini Perannya Belum Lagi Optimal Jauh Dari Optimal Dikasih Duit Nggak Nggak Dikasih Duit Saking Nggak Duitnya Geleng Nggak Bisa Ngomong Kenapa Anggaran Nggak Ada Support Pendukungan Untuk Bikin Program Hampir Nggak Ada Artinya Apa Si Mekanisme Ini Udah Ada Organnya Tetapi Tidak Berfungsi Nah Ibarat Badan Itu Tubuh Kita Organ Semua Tapi Nggak Berfungsi Makanya Sering Saya Bilang Kerja Kebudayaan Itu Seperti Orang Akupunktur Membuat Sumbatan Sumbatan Yang Selama Ini Terjadi Di Antara Berbagai Macam Elemen Agar Darah Bisa Mengalir Dengan Begitu Tubuh Kebudayaan Menjadi Sehat Dan Nggak Boleh Mengeluh Nggak Boleh Mengeluh Kalau Mau Tubuhnya Sehat Harus Ada Optimisme Harus Ada Keyakinan Ya Saya Tau Juga Banyak Temen Disini Udah Yakin Sejak Lama Optimis Terus Tapi Susah Terus Ya Maka Saya Begini Ajalah Kita Ngomong Yang Konkret Yang Praktis Ini Ada Hubungannya Mbak Wangi Saya Tau Berapa Temen Disini Pernah Melihat Mimi Wangi Ini Menari Mungkin Nggak Banyak Mungkin Sebagian Bahkan Baru Kenal Lebih Sedikit Lagi Yang Mengenal Guru-gurunya Beliau Angkatannya Mimi Rasina Lebih Sedikit Lagi Yang Mengenal Angkatan Diatasnya Lagi Mimi Sawitri Dan Seterusnya Keatas Tadi Tutur Kalau Tidak Diturunkan Pengetahuan Ini Kepada Generasi Berikutnya Ya Naujubila Menjalik Jangan Sampai Terjadi Mimi Wangi Ini Bisa Jadi Generasi Terakhir Ya Dari Satu Kebudayaan Yang Pernah Begitu Berjaya 200 Tahun Yang Lalu Menjadi Begitu Kecil Dan Menghilang Siapa Yang Salah Kalau Itu Semua Kita Yang Hadir Disini Semua Kita Bukan Terkecuali Bukan Pak Karis Bukan Cuma Saya Semua Bukan Cuma Dewan Semua Kita Disini Ikut Menanggung Kesalahan Itu Karena Tidak Melakukan Sesuatu Untuk Memastikan Keberlanjutannya Mau Pakai Bahasa Undang Undang Silahkan Baca Di dalam Pelindungan Kebudayaan Dibilang Setiap Orang Ya Jadi Bukan Cuma Pemerintah Bukan Cuma Tugasnya Si ABCD Enggak Setiap Orang Semuanya Pertanggung Jawab Nah Sekarang Pertanyaannya Kita Balik Mau Enggak Melaksanakan Tanggung Jawab Itu Untuk Melestarikan Kebudayaan Nah Disini Saya mau Berbicara Sesuatu Yang Strategis Sudah Terlalu Banyak Sudah Terlalu Banyak Kegiatan Kegiatan Judulnya Pelestarian Kebudayaan Festival Inilah Festival Itulah Tetapi Dia gagal Menginspirasi Masyarakat Kita Untuk Turut Majukan Kebudayaan Gagal Justru Sama Calur Rembah Di tempat Kami Juga Sepenuhnya Berhasil Banyak Kekurangannya Harus Dikoreksi Kata Kuncinya Untuk Bisa Menciptakan Keberhasilan Itu Apa Kata Kuncinya Adalah Kolaborasi Jadi Kalau Pak Kadis Tadi Minta Resep Kata Pertama Yang Saya Mau Pakai Adalah Kolaborasi Kenapa Karena Kebudayaan Yang Begitu Beragam Yang Begitu Kaya Yang Begitu Kompleks Menyangkut Manusia Yang Macem-macem Isinya Ini Tidak Mungkin Dikerjakan Ditangani Oleh Satu Kekuatan Saja Tidak Mungkin Jadi Jangan Mimpi Dinas Bikin Festival Keliru Itu Udah Jangan Mimpi Kementerian Kemudian Bikin Kegiatannya Sendiri Keliru Itu Udah Yang Terjadi Ya Terjadi Begitu Makanya Jangan Jangan Diikutin Lagi Pak Kadis Mumpung Baru 30 Jam Ini Sekalian Aja Kita Bicara Usul Saya Sangat Konkret Kawasan Ini Dan Bahasa Disini Menjadi Penting Bahasa Ini Jangan Cuma Dibatasi Bahasa Ujaran Kita Juga Bicara Bahasa Gerak Penca Tari Bunyi Dan Kalau Kita Pelajari Dan Ini Urusan Kita Memahami Kebudayaan Kita Secara Kalau Kita Perhatikan Gerak Rupa Bunyi Bahasa Juga Ujaran Dan Segala Macem Itu Kalau Kita Melihat Itu Pasti Akan Berbeda Dengan Batas Administratif Berbeda Indra Mayu Khas Memang Dalam Bahasa Berbeda Dengan Daerah Sini Sunda Majalengka Tetapi Kalau Kita Perhatikan Gerak Dan Segala Macem Itu Ada Saling Sambung Nah Saya Mumpung Ini Ada Indra Mayu Ada Dimana Lagi Cirebon Kuningan Subang Ada Lengka Sendiri Mumpung Kumpul Saya Mau Langsung Aja Konkret Mungkin Nggak Kita Memikirkan Satu Kegiatan Bersama Lintas Sini Jadi Jangan Ngomong Lagi Cuman Kabupaten Apa Gitu Jangan Dan Siapa Yang Bisa Memandu Yang Pertama Bisa Melaksanakan Semua Pelaku Budaya Bukan Yang Lain Kalau Nunggu Dinas Mohon Maaf Pak Dinas Majalengka Ketemu Indra Mayu Dan Segala Macem Kubru 2006 Tapi Kalau Pelaku Budaya Hari Ini Bergerak Insya Allah Dalam Tahun Ini Aja Kita Udah Bisa Mulai Ngumpulin Itu Semua Tantangan Tantangan Duit Ini Dari Mana Kita Pikirin Jadi Jangan Dulu Nanti Anggaran Begini Begitu Itu Resep Untuk Orang Kalah Ya Tapi Kalau Sekarang Ini Ada Tekad Oke Silahkan Habis Ini Kita Diskusi Mana Kepanitian Dari Masing Masing Itu Mulai Mengidentifikasi Ekspresi Ekspresi Budaya Yang Ada Di Raya Kita Ini Karya Karya Budaya Yang Ada Apakah Itu Rupa Apakah Itu Gerak Apakah Itu Bunyi Dan Segala Macem Dan Biasanya Saya Kira Ini Bisa Dikonfirmasi Oleh Teman Teman Yang Hadir Disini Pasti Ada Urusannya Dengan Bumi Kita Ini Banyak Ekspresi Budaya Kita Muncul Dalam Ritual Sedekah Bumi Kalau Agak Selatan Dikit Serentahun Yang Terkait Dengan Panen Terkait Dengan Kesuburan Terkait Dengan Itu Silahkan Nanti Diskusi Gimana Caranya Tema Mengikat Sedemikian Rupa Sehingga Ekspresi Budaya Ini Kita Kumpulkan Dan Sederhana Saja Yang Dilakukan Apa Kita Bentuk Satu Landasan Satu Platform Kegiatan Dimana Ekspresi Ekspresi Budaya Ini Bisa Ketemu Mau 5 6 7 Kabupaten Teman Teman Lebih Ngerti Bukan Saya Tetapi Teman Teman Jauh Lebih Ngerti Karena Pelakunya Di Lapangan Itu Ada Yang Bersodara Ada Keturunan Bikin Lagi Perguruan Disini Kalau Silat Kan Begitu Terus Aja Kebawah Ayo Kumpulin Lagi Disapa Silaturahmi Dengarkan Apa Yang Menjadi Konsernya Dan Kemudian Dibawa Ke Dalam Platform Ini Jangan Pikir Tentang Keindahan Dulu Jangan Buru-buru Ditarik Ke Parwisata Jangan Pertemuan Ini Aja Dulu Dikelola Dengan Benar Dari Sini Nanti Menurut Saya Semua Perda Apa Segala Macem Akan Mengalir Dengan Sendirinya Kalau Belum Ada Apa Nih Nggak Ada Pergerakan Nggak Ada Aksinya Ngumpulin Orang Rapat Mau Bikin Perda Susah Jangankan Bikin Perdanya Udah Ngumpul Nanti Bingung Siapa Yang Harus Merumuskan Segala Macem Karena Nggak Ada Dorongan Energinya Nggak Ada Semangatnya Nggak Ada Dorongan Nggak Ada Ya Tapi Kalau Dia Udah Bergerak Udah Ada Pergerakan Segala Macem Diskusi Mengenai Tata Kelola Dengan Sendirinya Pak Kadis Kan Tanya Waduh Gimana Nih Apa Segala Macem Pak Kalau Itu Nanti Dijalankan Ada Aksinya Dengan Sendirinya Akan Ketemu Apa Kebutuhannya Manajemennya SDM Dan Segala Macem Jadi Kita Balik Jangan Nunggu Dulu Ada Aturan Dan Segala Macem Mari Kita Berpikir Terbuka Sama Sama Jalankan Satu Aksi Kalau Perlu Tahun Ini Jalankan Kenapa Tidak Gitu Ya Kasih Nama Yang Agak Ringan Sehingga Enggak Kemudian Jadi Beban Kalau Dikasih Nanti Wah Apa Segala Macem Tradisi Untuk Memajukan Ke Buah Ada Orang Di Kampung Lari Tapi Kalau Dikasih Ringan Semuanya Bisa Mengakses Berkontribusi Sama Sama Ingin Membangun Ini Dugaan Saya Orang Akan Lebih Banyak Partisipasinya Bahasa Yang Dipakai Memang Juga Berbeda Beda Di Kampung Mereka Gak Datang Dengan Kecanggihan Kuratorial Itu Urusannya Para Kurator Mungkin Bukan Begitu Bahasanya Tetapi Bukan Berarti Tidak Ada Energi Yang Baik Di Dalam Jadi Usul Usul Saya Kalau Memang Bisa Dikumpulin Mulai Jadi Teman Teman Pelaku Dulu Teman Pelakunya Udah Bisa Didentifikasi Baru Kita Lihat Wilayah Administratifnya Apa Karena Ini Kejadian Di Majelangka Pak Kadis Baru 30 Jam Ya Marilah Ini Dijadikan Semacam Hub Hub Artinya Penghubungnya Dulu Untuk Selanjutnya Dia Mulai Bergerak Salah Kalau Misalnya Kayak Begitu Mungkin Juga Lebih Terbuka Nanti Pak Kadis Intramayu Untuk Kemudian Melihat Karena Memang Betul Kalau Misalnya Dalam Posisi Kayak Begitu Terus Kemudian Dia Juga Nggak Tahu Mesti Bikin Apa PPKD Dan Segala Macem Banyak PR Itu Baru Melihat Tumpukan Tugasnya Lier Nggak Tahu Dari Mana Mau Mulainya Jadi Jangan Dulu Dibabani Dengan Macem Macem Jalankan Aja Kegiatannya Dulu Tapi Kegiatannya Memang Sudah Menjalankan Undang Undang Tanpa Banyak Dibicarakan Jadi Bukan Rumusan Begini Harus Begitu Harus Begitu Tidak Jalankan Aja Dulu Karena Rumusan Yang Ada Di Undang Undang Itu Berangkat Dari Praktek Jadi Jangan Praktek Mendokumentasi Saya Tahu Tempatnya Bimbangi Ini Sudah Memiliki Dokumentasi Untuk Waktu Yang Panjang Pemerintahnya Mungkin Belum Campur Di Dalamnya Itu Tapi Tugas Pelindungannya Sudah Dilakukan Ini Yang Kita Kapan Main Oktober November Sehingga Sekarang Sudah Mulai Berjalan Gak Usah Ambisinya Yang Aneh Aneh Dulu Harus Terkabah Pertemuannya Si Lauterahminya Itu Yang Paling Penting Bahwa Itu Nanti Ditonton Banyak Orang Atau Nggak Itu Nomor Dua Buat Saya Tapi Para Pelaku Budaya Semuanya Bisa Ketemu Mengangkat Semua Tadi Masalah Curhat Curhat Banyak Banyak Banget Apalagi Semua Pelaku Budaya Itulah Memang Perlu Waktunya Karena Sudah Terlalu Lama Mungkin Belum Mendapat Ruang Untuk Mengekspresikan Semua Kalau Misalnya Dibikin Tanggalnya Ketemu Insya Allah Saya Juga Hadir Ntar Berapa Hari Berapa Malam Kita Ngeriung Kayak Begini Untuk Bisa Menjalankan Siap Gini Langsung Umpan Terobosan Tadinya Saya pikir Masih mau Dribble Dribble Ternyata Umpan Terobosan Ke Aksi Konkret Bersama Jadi Udah Nggak Lagi Ngomongin Soal Permasalahan Kebudayaan Dan Segala Macem Langsung Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bersama Saya Kira Menarik Ya Mungkin Nanti Bisa Ada Yang Merepon Juga Bakal Lebih Seru Lagi Karena Juga PKN Adepakan Kebudayaan Nasional Di Seingat Saya Juga Memang Platformnya Juga Sekarang Dirubah Nggak Lagi Terpusat Di Jakarta Tapi Menyebar Mungkin Ini Bisa Menarik Untuk Disambungkan Baik Ada Yang Mau Ini Umpan Terobosannya Ada Yang Mau Disundul Atau Di Gue Cek Lagi Atau Ada Yang Mau Sharing Lagi Tadi Saya Bu Untur Ngacung Ya Bu Untur Ini Juga Salatu Penggiat Batik Di Jatiwangi Pak Yang Bikin Batik Motif Genteng Barang Dengan Yuma Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Udah Tua Ya Makanya Ngomongan Juga Karena Baru Baru Sembuh Kemarin Struk Di Bicara Dia Alat Bicara Mohon maaf Pak Dirjen Saya Terpaksa Kesini Karena Mendapat Undang Dari YUD Yang Menarik Dada Pak Dirjen Bud Kenapa Saya Menarik Karena Budaya Itu adalah Dari kecil Saya Udah Seneng Kemudian Waktu Saya Jadi guru Juga Mungkin Saya Pegiat Seni Sunda Disini Kedengaran Sekarang Udah Saya Jauh Ada Suara 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 Bunyi Gemelan Atau Apa Itu Ya Tahun 2007 Saya Pernah Dapat Program Pak Dirjen Saya Pegiat Pendidikan Orang Formal Pak Perkenalkan Nama PKBM PKBM Binatal Wuna Di Jatiwangi Yang Alhamdulillah Gerakannya Buat Paket ABC Anak-anak Yang Mau Bekerja Membutuhkan Legalitas Hanya Dengan Surat Keterangan Dulu Aja Langsung Diterima Di Perusahaan Alhamdulillah Masih Sakti Tanda tangannya Tahun 2007 Saya Dapat Program Namanya Program Seni Budaya Lokal Tapi Sampai Saatnya Saya Buka-buka Di Program Kemendik Pun Tidak ada Seni Budaya Lokal Alhamdulillah Pak Dirjen Saat itu Meriah Nenek Nenek Pun Ikut Cingkrak Cingkrak Dengan Seni Budaya Lokal Itu Saya Siapkan Ada Seni Degung Yang Yang Pelo Yang Salendro Ada Calung Ada Angkung Semua Ikut Cingkrak Cingkrak Sekarang Alhamdulillah Saya Lihat-lihat Di Program Tidak ada Apa Sekarang Sudah Ganti Pak Dirjen Itu Programnya Kebetulan Saya Waktu ini Membutuhkan Sekali Alat-alat Seni Tradisional Untuk Budaya Lokal Sampai Saya Tiap Tahun Kenaikan Kelas Di PKBM Suka Ada Kegiatan Penta Seni Anak-anak Karena Mereka Senang Mungkin Alah Bisa Karena Biasa Mereka Menyenangi Akhirnya Nuntut Kok Sekarang Tidak ada Seni Lagi Ibu Belum Pinjam Alatnya Tidak ada Alat-alatnya Degung Kan Lumayan Mahal Dari Mana PKBM Bikin Bangunan Aja Bangun Sendiri Tidak ada Yang Bantu Bilihat Seni Dari Mana Barangkali Ada Nanti Program Itu Mohon Itu Pak Dirjen Untuk Seni Budaya Lokal Yang Alatnya Untuk Yang Waktu itu Saya Untuk Kecapi Masih ada Sampai Sekarang Degung Kemudian Yang Itunya Yang Pelog Salendron Ada Gambaran Salendron Sekarang Udah Hampir Gak ada Guru Yang Ngajarkan Seperti itu Makanya Hampir Hilang Kami Orang Sunda Membutuhkan Pak Dirjen Seni Sunda Yang Dulu Membahagiakan Kami Saat Kecil Sekarang Mah Hampir Yang Didengar Yang Jauh Dari Seni Kesundaan Dulu Alhamdulillah Murid Saya Ada Yang Bisa Jai Pongan Sampai Sekarang Sudah Bisa Cari Duit Namanya Nok Komariah Dari Paket Saya Ada Juga Yang Pinter Jadi Laki Tapi Kayak Perempuan Jadi Bodor Pada Saat Upacar Adat Itu Dari Paket Saya Sudah Terbiasa Makanya Saya Mohon Kepada Bapak Adakah Program Yang Seperti Dulu Namanya Program Seni Budaya Lokal Di Kemendikbud Saya cari-cari Tiap tahun Tidak ada Saya Mau Unduh Lagi Karena Anak-anak Sekarang Semangat Untuk Seni Budaya Lokal Itu Mungkin Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Pak Dirjen Maaf Lidah Saya Masih Kelu Kurang Lancar Bicaranya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Aturun Bundur Ada Lagi Mungkin Oh Siap Dari Subang Dengar Suara Dari Subang Subang Mikrofon Ini 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 Depan Nah Siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Dirjen Terima Kasih Kang Arief Dan Teman Teman Yang Hadir Disini Cukup Mendapat Pencerahan Apa Yang Barusan Sampaikan Pertama Perkenalkan Nama Saya Daming Agus Dari Desa Cibuluh Tanjung Siang Kebupaten Subang Kebetulan Desa kami Hanya Punya Sungai Pak Jadi Ada Tujuh Sungai Yang Mengalir Ke Desa kami Kemudian Kami Masih Ingat Orang tua Kami Dulu Selalu Mengambil Ikan Dengan Alat-alat Yang namanya Badodon Bubu Sosok Alat-alat Jenis Apa Koja Kecrik Herap Dan Sebagainya Aktivitas Marak Kombongan Nahen Dan Sebagainya Nah itu Aktivitas Budaya Yang Menjadi Penguat Ketahanan Pangan Mereka Mereka Cari ikan Bukan untuk Dijual Tapi Cari ikan Untuk Pemenuhan Giji Keluarga Artinya Sejahtera Tanpa Harus Beli Ikan Kemudian Setelah Kami Beranjak Dewasa Memikirkan Kembali Kenapa Masyarakat Kami Tidak Lagi Melakukan Aktivitas Semacam Itu Nama-nama Yang Produk-produk Budayanya Itu Sudah Tidak Nampak Hadir Lagi Korang Koja Posong Sosok Badodon Dan Sebagainya Kemudian Ikan Ikan Yang Dulu Orang Tua Kami Ceritakan Parai Benter Berod Kehkel Sengal Lalawak Kancra Lika Dan Sebagainya Yang Ada Pada Cerita Haji Umar Karangan Haji Umar Tahun 1873 Yang Dibawa Oleh Pemerintah Belanda Bukunya Itu Itu Tercantum Nama-nama Ikan Yang Kebetulan Di kami Ada Nah Pantesan Masyarakat Sudah Tidak Beraktifitas Karena Memang Ikannya Habis Artinya Tidak Menjaga Tidak Terjaganya Potensi Alam Otomatis Budayanya Hilang Kemudian Kami Mencoba Menggali Kembali Sekedar Membangun Kesadaran Bahwa Penting Adanya Sungai Kita Hidup Menjadi Berbudaya Juga Karena Dasarnya Apa Pusatnya Ada di Sungai Kemudian Mencoba Mengingatkan Kembali Melalui Sebuah Event Jadi Event Festival Tujuh Sungai Alhamdulillah Sampai Kemarin Yang Ketujuh Artinya Ketika Ada Sungai Tujuh Kami Menjelenggerai Event Tujuh Kali Paling Tidak Selesai Dalam Artian Upaya Kami Semampu Kami Untuk Bisa Mengingat Kembali Budaya Tersebut Cuman Sedikit Menjadi Problematika Kami Kalau Bapak Bilang Tetap Kelola Memang Penting Betul Yang Terjadi Kami Desa Dinyatakan Desa Wisata Kemudian Di bawah Binaan Dinas Perwisata Sementara Desa Kami Yang Dijual Adalah Budaya Sementara Dinas Bidang Kebudayaan Adanya Di Dinas Pendidikan Yang Seolah Olah Itu Urusan Kalau Desa Wisata Urusannya Perwisata Kan Otomatis Kami Itu Tidak Sampai Sampai Ke Bapak Ke pusat Urusannya Selesai Di kabupaten Menjadi Seolah-olah Saling tuduh Itu Ranahnya Anu Nah gitu Sehingga Ketika kami Menjual Budaya Tanda petik Kami Tidak Mendapatkan Sesuai Dengan Harapan Artinya Ketika Kami Sakit Bisul Yang Dikasih Malah Obat Sakit Perut Kami Itu Menjual Budaya Kemudian Ada Target Target Yang Seolah-olah Dinas Parwisata Itu Patokannya Adalah Bagaimana Suksesnya Desa Wisata Itu Berdasarkan Tingkat Kunjungan Sehingga Lelah Akhirnya Kami Itu Nah Itu Barangkali Sebagai Curhatan Terima Kasih Pak Dirjen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pernahuan Saya Ming Saya Dari Rumpah Embassy Pak Pendidikan Saya Cuma Mau Melaporkan Kerja-kerja Kami Dari Mulai 2019 Kami Cukup Intens Melakukan Lawatan Ke Berbagai Wilayah Di Di Inilah Di Jawa Di Bali Dan lain sebagainya Dengan Konsen Untuk Mengumpulkan Kembali Ingatan-ingatan Tentang Rempah Disitu Kami Banyak Menemukan Temuan-temuan Tentunya Dari Mulai Cerita Ramuan Dan Macem-macem Nah Tahun ini Saya Berpikir Untuk Mencoba Mengumpulkan Temuan-temuan Itu Menjadi Tulisan Jadi Sebuah Buku Yang tadi Disebutkan Eman Bahwa Budaya Sunda Itu Budaya Tutur Ya Nanti Saya Sambut Dengan Budaya Tulis Jadi Kemarin Sempat Cerita Banyak Tentang Sejarah Gunung Baluk Buk Dan Sangat Beririsan Dengan Dengan Rempah-rempah Akhirnya Karena Yang kami Temui Dulu Setiap Mengunjungi Wilayah Jadi Yang Sekarang Disebut Pengobatan Alternatif Itu Dulunya Itu Mainstream Nah Dari Banyaknya Temuan Ramuan-ramuan Itu Kami Olah Kemudian Kami Apa Kami Buat Perjamuan-perjamuan Di beberapa Wilayah Melalui outlet Rempah yang besi Itu Nah Etikat kami Sekarang Ini Pengen Melakukan Dari Perjalanan Itu Menjadi Sebuah Buku Buku Perjalanan Jara Rempah Pak Namanya Tuh Kami Punya Program Jara Rempah Mengunjungi Wilayah-wilayah Dan kami Melakukan Penelitian-penelitian Kecil Dimulai Ramuan Cerita Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Ini sebagai Deklarasi saya Biar Cepat kelar Mungkin Tahun depan Insyaallah Saya Coba Menyelesaikan Buku Perjalanan Itu Dan Bisa juga Pak Dirjen Nanti Saya umpan Untuk Memberikan Memberikan Kata pengantar Mungkinan Atau Babak Juga Bisa Itu Aja Laporan Mungkin Saya pikir Ini adalah Kerja-kerja Kebudayaan Juga Dimana Rempah Dulu Itu Sebagai Poros Utama Kebudayaan Di Wilayah Kesehatan Itu 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 Ismail Pak Dirjen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Mungkin Pak Dirjen Mau Mengelaborasi Dulu Yang Tiga Tadi Sambil Menunggu Yang lain Oh Zoom ada Sudah Siap Oke Teri Zoom Selamat Sore Pak Dirjen Kedengeran Enggak Bu Bu Selamat Sore Kedengeran Enggak Kedengeran Oke Saya Sangat Senang Mendengarkan Sore Ini Dan Apa ya Muncul Sedikit Harapan Begitu ya Karena Di tengah-tengah Ketidakjelasan Dan Giruk Pikuk Ini Ada Yang Memikirkan Hal-hal Yang Paling Mendasar Untuk Langsungan Bangsa Itu Saya Ingin Menyampaikan Atau Menanyakan Atau Mengklarifikasi Pak Dirjen Pak Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat Sepakat Bikin Metropolitan Rebana Majalengkanya Ada Di Tengah-tengah Padahal Majalengkanya Mau jadi Desa Rencananya Berarti Kan Ada Ancaman Terhadap Kebudayaan Apakah Kita Anggapnya Sebagai Ancaman Memang Kita Sama-sama Saja Membangun Kebudayaan Baru Di Rebana Begitu Yang Komponen-komponennya Adalah Teman-teman dari Subang Dari Indramayu Dari Kuningan Dari Cirebon Dari Majalengkak Begitu Apakah Pemerintah Punya Kesadarannya Bahwa Ngebangun Jalan Jalan Gampang Gitu Kalau Ngebangun Kebudayaan Memang Mungkin Gak Gampang Harus Sabar Harus Sama-sama Itu Yang Yang Kami Ingin Sampaikan Ke Bapak Karena Yang Sekarang Kita Kerjakan Fisik Juga Tapi Sebetulnya Yang Kita Sangat Khawatir Adalah Soal Kebudayaannya Di Daerah Terima Kasih Oke Terima Kasih Boram Alis Menarik Sekali Ini Pertanyaannya Pak Dirjen Mau Langsung Ada Lagi Sekalian Mungkin Biar Jadi Kayak Sesi Terakhir Kali Untuk Yang Formal Kuningan Mau Kuningan Mana Kuningan Lagi Rajin Kayaknya Kuningan Lagi Sholat Dulu Mungkin Sambil Menunggu Pak Dirjen Baik Terima Kasih Jadi Saya Nyambung Aja Tadi Dari Gagasan Untuk Mulai Bekerja Secara Nyata Saja Mulai Mengumpulkan Dokumentasi Gitu Tetapi Pertanyaan Tadi Dari Subang Memberikan Arah Bahwa Hendaknya Yang kita Lakukan Ini Juga Ada Kaitannya Dengan Kondisi Di Masing-masing Dalam Konteks Ini Tujuh Sungai Itu Ada Festival Tujuh Sungai Di Subang Memperkenalkan Kembali Alat-alat Yang digunakan Oleh Masyarakat Untuk Menangkap Ikan Dan Memenuhilah Kebutuhan Hidupnya Dan Saya kira Ini bisa menjadi Titik tolak Dari Kegiatan-kegiatan Kita ini Jadi Jangan Kalau Boleh saran Jangan Terus Cepat-cepat Langsung Melihat Ekspresi Budaya Atau Ekspresi Atau Tampilan Seni Yang biasa Kita Karena Jangan-jangan Si tampilan Seni Ini Sudah Tercerabut Dari Akarnya Masyarakat Kita Masyarakat Yang Lisan Pengetahuan Itu Diturunkan Dari Generasi Generasi Dengan Cara Menyampaikan Dari Orang Tua Ke Anak Dan Seterusnya Itu Kebudayaan Kita Di Tengah Jalan Bisa Hilang 20% Masuk Yang Baru 2% Dan Seterusnya Sehingga Dia Dinamis Sebenarnya Tidak Pernah Sama Apa Yang Kita Lihat Hari Ini Belum Tentu Sama Dengan 200 Tahun Yang Lalu Tidak Usah Ditangisi Karena Tujuan Kita Disini Bukan Memelihara Keaslian Itu Tujuan Kita Membuat Ekspresi Budaya Kesendian Dan segala Macem Bermakna Bagi Hidup Kita Sekar Dan Di Masa Mendatang Tadi Fungsi Kemudi Kemudi Itu Gunanya Bukan Untuk Tetap Agar Satu Arah Tidak Kemudi Harus Bisa Dinamis Mengikuti Perkembangan Tantangan Jaman Lain Airnya Lain Gerak Kemudinya Ini Mesti Disadari Sehingga Kebudayaan Ini Bukan Kemudian Melestarikan Dalam Pengertian Dia Tidak Boleh Berubah Tetapi Dia Bisa Mengikuti Perkembangan Jaman Alat Menangkap Ikan Bubu Dan Segala Macam Digunakan Orang Sampai Sekarang Masih Digunakan Sebenarnya Tapi Apakah Kita Bisa Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Hanya Dengan Alat Tangkap Sederhana Ini Mungkin Tidak Yang Perlu Dipelajari Dari Alat Itu Apanya Menurut Saya Bukan Bentuknya Tapi Nilainya Pesan Dari Alat Tangkap Ikan Sederhana Itu Juga Sangat Sederhana Ambillah Secukupnya Untuk Apa Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Jangan Serakah Ya Nah Alatnya Bisa Apa Saja Teknologinya Bisa Bahkan Sangat Modern Prinsip Nilainya Itu Yang Sangat Penting Untuk Diwariskan Dari Waktu Ke Waktu Nah Hal Hal Seperti Ini Kan Gak Bisa Cuman Dicatat Dokumentasi Terbitkan Dipublikasi Jadi Buku Dan Segala Macem Enggak Dia Harus Hidup Dalam Keseharian Kita Jadi Kalau Mau Bikin Kegiatan Bersama Itu Tujuannya Ya Itu Tujuannya Agar Nilai Nilai Itu Kembali Hidup Di Dalam Masyarakat Kita Apakah Itu Melalui Alat Tangkap Ikan Apakah Itu Melalui Hal-hal Yang Lain Apakah Itu Melalui Sastra Ya Atau Musik Atau Kesenian Yang Lain Teman Teman Jauh Lebih Ngerti Ya Tapi Nilainya Itu Yang Kita Cari Gitu Ya Dan Agar Nilai Ini Gak Kemudian Jadi Kayak Penataran Ya Gak Masih Ngalamain Penataran Pempat Gak Hah Kenapa Berapa Jam Seratus Jam Ya Daripada Dengan Cara Kayak Begitu Gak Nempel Nanti Ya Mungkin Nempel Di kepala Tapi gak Masuk Disini Sementara Yang Kita Cari Adalah Yang Pergerakannya Dari Sini Kalau Hapalan Gampang Hapalan Gampang Masuk Gampang Keluar Gampang Terus Kemudian Jadi Hapal Tapi Cepet Juga Lupanya Tapi Kalau Dia Melekat Di Dalam Keseharian Kita Menjadi Bagian Dari Laku Kita Sehari Hari Ceritanya Akan Beda Dan Itu Yang Kita Sebut Kebudayaan Gitu Ya Jadi Kalau Ditanya Tadi Jangan Dulu Dipusingkan Nomenklaturnya Nanti Yang Dukung Siapa Dinas Pariwisata Dan segala Macem Gerak Dulu Dalam Pergerakan Itu Nanti Yang Namanya Pemerintah Mestinya Mengikuti Kalau Dia Masuk Di Dalam Makanya Saya Bilang Sama Pak Kadis Sama teman-teman Yang Dari Pemerintah Ikuti Dulu Dinamikanya Dia Akan Menemukan Itu Nanti Sama Kayak Air Ketemu Jalannya Dia Akan Ketemu Itu Nanti Bentuk Yang Tepat Tata Kelola Ekosistem Segala Macem Gak Bisa Didiskusikan Gak Ada Cetak Birunya Kita Yang Di Pemerintah Memang Bekerja Berdasarkan Undang-undang Legislasi Regulasi Dan Seterusnya Itu Pasti Tapi Agar Dia Bisa Berfungsi Optimal Bisa Betul-betul Membantu Memajukan Kebudayaan Dia Haruslah Masuk Di Dalam Praktik Itu Bukan Disini Jadi Saya Sering Bilang Teman-teman Masuk Di Direktorat Di Kantor Sendiri Gitu Ya Jangan Kekeh Sama Aturan Regulasi Dan Segala Macem Ya Karena Yang Memajukan Kebudayaan Sejatinya Adalah Masyarakat Bukan Kita Kita Tugasnya Membantu Memfasilitasi Fasilitasi Ini Sering Banget Kita Dengar Istilahnya Yaitu Dari Bahasa Latin Akar Katanya Fasil Artinya Apa Memudahkan Jadi Memfasilitasi Adalah Memudahkan Orang Lain Agar Bisa Berbuat Dalam Konteks Kita Memudahkan Masyarakat Agar Dia Bisa Ikut Memajukan Kebudayaan Ya Ini Prinsip Di Dalam Mengelola Birokrasi Di Tugasnya Mendukung Membantu Bagaimana Caranya Dia harus Mengerti Dulu Yang dibantu Itu Apa Nah itu Hubungan Di antara Ini juga Gak bisa Kita diskusiin Mau berjam-jam Cuman Nempel aja Di kepala Gak masuk Di sini Bagaimana Cara Ayo Masuk Sini Praktek Aksi Udah Gak ada Lain Ya Pengalaman Saya Mengatakan Itu Dan saya Yakin Teman-teman Di sini Pasti Mengalami Hal Yang Sama Norma Itu Kemudian Dipegang Menjadi Nilai Pegangan Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Kalau Dijalankan Kalau Cuman Diceramahkan Tiap Jumat Ya lewat Aje Begitu Tapi Kalau Dia Dijalankan Pagi Siang Sore Bangun Tidur Sampai Mau tidur Lagi Udah Menjadi Bagian Dari Keseharian Kita Sudah Menjadi Kebudayaan Jadi Jangan Melihat Gerakan Kebudayaan Sebagai Sesuatu Yang Wah Miliknya Orang-orang Kreatif Cuman Yang Pintar Gambar Cuman Yang Pintar Nyanyi Bukan Itu Adalah Bentuk Bentuk Ekspresinya Macam-macam Bentuknya Yang Dicari Apa Ya itu Tadi Yang Bisa Tertanam Disini Ini Yang Menentukan Ininya Emas Gak Bisa Gambar Keluarnya Emas Tetep Yakin Saya Tangannya Emas Dalamnya Kosong Bagus Dilihat Sebentar Tapi Dia Tidak Akan Melekat Pada Si Masyarakat Itu Pengalaman Saya melihat Begitu Banyak Kegiatan Yang Berjalan Seringkali Terlalu Cepat Diparewisatakan Ukurannya Adalah Banyaknya Orang Datang Itu Ibaratnya Pak Ibaratnya Itu Makanan Belum Mateng Udah Disajikan Tapi Karena Dia Belum Mateng Udah Dipoles Poles Chat Biar Kelihatan Mateng Dikit Orang Begitu Lihat Wah Keren Banget Ini Makan Dia Sekali Doang Dan Banyak Orang Datang Ke festival Hanya Sekali Karena Apa Festival Tidak Menjawab Kebutuhan Rohaninya Mereka Tapi Tapi Kalau Kita Lihat Yang Langgeng Yang Umurnya Panjang Sudah Bisa Berjalan Bertahun Tahun Dan Segala Macem Nggak Usah Disuruh Nggak Usah Diongkosin Datang Karena Menjadi Bagian Dari Keseharian Kalau Saya Ditanya Kegiatan Yang Mau Dijalankan Apa Yang Arahnya Kesana Kalau Festival Misalnya Lebih Banyak Untuk Mendatangkan Banyak Orang Itu Ada Rumusnya Tapi Biasanya Umurnya Nggak Panjang Karena Tidak Memanfaatkan Kekayaan Budaya Kita Secara Optimal Cuman Diambil Kulitnya Dan Bahkan Yang Kulit Itu Juga Nggak Bagus Bagus Samad Menari Nah Mbak Wangi Tolong Saya Dikoreksi Kalau Salah Tapi Menari Bukan Cuman Sekedar Dan Bahkan Tidak Dilihat Hanya Sebagai Kesenian Bukan Dia Bagian Dari Laku Hidup Terkait Dengan Apa Ritual Ini Kita Ambil Ya Sisa Kulitnya Penca Sama Gitu Kalau Sekarang Ini Dipakai Hanya Sebagai Olahraga Ya Selesai Sebagai Olahraga Kompetisi Menang Jadi Juara Tapi Nilainya Yang Diajarkan Di Dalam Tradisi Penca Itu Kemudian Tidak Sama Ini Untuk Semua Bidang Berlaku Sastra Ya Juga Begitu Kan Ya Udah Habis Tinggal Deretan Kata-kata Indah Tapi Tidak Melekat Di Dalam Ini Nah Kalau Ini Terus Yang Kita Pompa Maka Akhirnya Kita Menampilkan Kulit Intinya Tidak Dan Biasanya Umurnya Pendek Kulit Bawang Itu Cepat Kering Tapi Kalau Bawang Kita Lihat Yang Kering Di Luar Dalam Masih Basah Intinya Itu Pasti Masih Basah Tahan Lama Dari Yang Tahan Lama Itu Bukan Yang Umurnya Pendek Caranya Bagaimana Rajin Rajin Menggali Cuman Itu Aja Rumusnya Ya Gak Ada Cetak Birunya Gak Ada Sekolahnya Hanya Dengan Aksi Kita Kemudian Bisa Mengenali Apa Sebenarnya Menjadi Inti Kuatan Kita Dan Pengalaman Saya Keliling Indonesia Yang Namanya Ekspresi Budaya Hampir Selalu Terkait Dengan Bagaimana Caranya Manusia Jadi Rajin Rajin Aja Kita Buka Panca Indra Kepekaan Kita Untuk Mencari Itu Dan Tempat Lahirnya Nanti Kebudayaan Ekspresi Ekspresi Yang Cemerlang Itu Seringkali Di tempat Yang Sangat Tidak Terduga Dari Ukuran Kita Sekarang Jadi Saya Senang Nanti Dalam Prosesnya Kalau Ini Jadi Kita Jadi Mau Mengarah Kesana Itu Nanti Bisa Kita Lihat Kejutan Kejutan Di dalam Prosesnya Ternyata Ada Keluar Biasaan Di tempat Tempat Yang Sederhana Ada Hal Hal Besar Yang Muncul Dari Tempat Yang Sangat Kecil Terpencil Dan Bahkan Diabaikan Dan Itu tugas Kita Untuk Kemajukan Kebudayaan Mengenali Dengan Baik Kekayaan Kita Miliki Nah Terakhir Mungkin Sebagai Penutup Saya Kira Di dalam Ekosistem Kita Ini Ada Banyak Sekali Elemen Sedimannya Ada Pelaku Budaya Tapi Jangan Jangan Lupa Orang Yang Kerja Teknis Kalau Pentas Orang Selalu Fokus Sama Yang Nyanyi Jangan Lupa Ada Tukang Kabel Tukang Lampu Yang Bangun Panggung Yang Bawa Mobil Itu Semua Bagian Dari Ekosistem Kita Ini Kita Abaikan Jangan Berharap Yang disini Juga Bisa Muncul Cemerlang Jadi Kalau Boleh Berpesan Sama Teman Semua Di dalam Proses Pergerakan Kita Ini Semua Komponen Ini Harus Bisa Ditangani Dimuliakan Dengan Baik Karena Memuliakan Kebudayaan Itu Dimulai Dengan Memuliakan Pelakunya Ini Tidak Terjadi Jangan Harap Yang disini Bisa Cemerlang Gitu Ya Dan Itu Berlaku Untuk Semua Jadi Pak Kadis Jangan Sering Dimarahin Ya Ditemenin Hah Ditemenin Biar Jalannya Siiring Ya Kalau Jalannya Belok Belok Dipegangin Ya Jangan Didorong Dorong Semakin Jauh Ya Temenin Dramayu Juga Begitu Kalau Perlu Ada Proses Prosesnya Ya Boleh Sekali Sekali Nanti Ya Kalau Seandainya Kita Udah Ketemu Nih Mana Mana Aja Daerahnya Kepala Dinasnya Kumpulin Tugas Siapa Kadis Untuk Mendatangkan Teman-temannya Undang Saya hadir Nanti Untuk Kita Ngomong lagi Kayak Begini Khusus Dengan Teman-teman Dinas Emang Bahasanya Kadang-kadang Suka Agak Beda Ya Karena Bahasa Nomenklatur Aturan Begini Rumusnya Sederhana Diajukan Sesuatu Pasti Waduh Gak ada Anggarannya Udah Pas itu Belum Ketemu Aja Saya Udah Tahu Tapi Saya Udah Tahu Jawabannya Jadi Nanti Ini Interaksi Jadi Jangan Terlalu Berat Beban Wah Pemerintah Begini Begitu Udah Itu Apa Namanya Hapalan Kita Bukan Begitu Lagi Pendekatannya Sekarang Pendekatannya Sekarang Adalah Kerja Ada Aksi Bersama Semua Orang Tugas Bagi Kita Semua Yang Sudah Lebih Maju Mengerti Tugasnya Adalah Menjaga Yang Belum Yang Belum Tidak Boleh Segan Untuk Bertanya Kepada Yang Lebih Mengerti Itu Haja Ini Namanya Gotong Royong Kebudayaan Hanya Bisa Jalan Kalau Semua Komponen Bersatu Makanya Tadi Sebelum Bahagia Bersatu Dulu Jangan Maunya Bahagia Tapi Belum Bersatu Gak Nyampe Nyampe Itu Nanti Ini Pesen Buat Kita Semua Dan Alhamdulillah Ini Bisa Kumpul Seperti Ini Saya Senang Banget Berharap Apa Yang Kita Bicarakan Betul Bisa Menjadi Kenyataan Dan Saya Kalau Udah Bicara Tentang Kegiatan Tidak Mau Bicara Tentang Angka Jumlahnya Harus Besar Rumusnya Sederhana Lebih Baik Sedikit Tetapi Lebih Baik Lebih Baik Sedikit Yang terlibat Tapi Kualitasnya Baik Daripada Semua Udah Diajak Apa Segala Macem Akhirnya Bingung Sendiri Jadi Setapak Kita Melangkah Pelan-pelan Teman-teman Semua Bisa Kolaborasi Jangan Segen Kontak Saya Melalui Kang Arief Bisa Langsung Juga Ada Mas Fatwa Mana Mas Fatwa Mana Mas Fatwa Disini Lu depan deh Disini Ya Biar Pada Kenal Tuh 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 Kan Ini Mas Fatwa Yulianto Yang Beliau Ini Kepala Tata Usaha Ya Di Set Dijen Nanti Boleh Minta Nomornya Komunikasi Juga Sama Beliau Ya Berara Bener Loh Ini Konkret Ya Jangan Kemudian Diskusiknya Begini Kumpul Lagi Nanti 2026 Diskusinya Begini Lagi Jangan Ya Udah Harus Ada Peningkatan Ya Saya Kira Itu Teman-teman Semua Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wai Jos Ini Pak Dirjen Rasa Komunitas Jadi Komunitas Detektorat Kebudayaan Ya Saya Kira Sangat Berlutrisi Dan Berbanyak Kata Kunci Yang Menurut Saya Cukup Kuat Dari Mulai Keanekar Agaman Menurut Saya Itu Penting Terus Tata Kelola Yang Juga Tentu Saja Itu Bukan Hanya Milik Para Pemangku Kepijakan Tapi Tata Kelola Semua Pelaku Budaya Saya Kira Juga Bahkan Sudah Melakukannya Tapi Tinggal Dimaknai Kembali Sebagai Satu Bentuk Sebuah Aksi Tata Kelola Melindungi Mengembangkan Dan Memanfaatkan Terus Dan Mungkin Tadi Yang Dari Buram Malis Kayaknya Itu Jadi Konteks Kalau Kita Mau Bikin Satu Aksi Bersama Atau Satu Kegiatan Bersama Di Wilayah Tiga Ini Karena Memang Kita Lagi Menghadapi Satu Proyeksi Imajinasi Ekonomi Menjadi Satu Wilayah Metropolitan Baru Tapi Bagaimana Juga Imajinasi Kebudayaan Juga Bisa Kita Nanti Kita Ketemu Lagi Sudah Langsung Ngomongin Tadi Yang Umpan Terobosan Dari Pak Dirjen Baik Pak Hadirin Sekalian Untuk Yang Sesi Formal Kita Cukupkan Disini Terima Kasih Bapak Ibu Yang Dari Subang Dari Indramayu Dari Kuningan Dan Dari Majalengga Dan Sekitarnya Telah Datang Ada Juga Liwat Liwat Dari Kang Eman Yang Yang Bertutur Yang Ternyata Maksudnya Mengunyah Kali Pak Terus Juga Ini Ada Rempah Tadi Yang Ngomongin Rempah Ini Ada Disitu Ada Kopi Kasungka Juga Mungkin Kita Semua Bisa Sambil Santai Ngobrol Sambil Menyantap Hidangan Baik Terima Kasih Perhadirin Pak Jirjen Sekali Terima Kasih Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Foto 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 Oke Foto 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 Terima kasih.